bismillahirrahmanirrahim saudara sekalian kita sampai pada pertemuan yang kelima kita sekarang masuk pada prosedur analisanya jadi setelah mengambil sampel kita masuk pada prosedur analisa kualitas air nah teknik analisanya ada berbagai macam yang pertama adalah grafimetri jadi ini biasanya digunakan untuk menganalisa logam berat yang mengendap jadi analisa logam atau menimbang berat pendapan sat yang terfilter atau yang tertinggal karena penguapan jadi kalau menguap kemudian tertinggal nah ini pakai grafimetri misalnya adalah kadar lumpur atau menggunakan analisa sulfat nah biasanya menggunakan apa cawan apa kaca gitu ya kosong ini dikeringkan dulu kemudian ditimbang kemudian diisi oleh air sampel tadi kemudian diuapkan dengan panas bukan panas matahari tapi ini panas kompor listrik kemudian nanti akan tertinggal mendapat nah ini ditimbang itu C1 kemudian setelah air sampel itu diuapkan ditimbang lagi ketemu C2 prinsipnya adalah seperti itu ya C1 C2 berarti nanti adalah konsentrasinya adalah C2 itu ada yang tertinggal berarti C2 minus C1 gitu ya kemudian dibagi volume air yang teruapkan tadi gitu ya yang diuapkan kalau menggunakan filter ya sama disaring dulu filternya pada ukuran tertentu jadi filternya sebelum digunakan untuk menyaring ini nanti ketemu G1 kemudian setelah untuk menyaring itu G2 maka G2 minus G1 kemudian dibagi dengan volume air yang ter filter gitu kemudian volumetri volumetri atau titrometri kalau yang tadi itu memang jarang ya dipakai volume apa grafimetri itu biasanya adalah untuk mengukur sedimen gitu ya sedimentasi sebuah sungai nah ini tujuan volumetri adalah untuk menganalisa kualitas air yang sulit mengendap kalau tadi yang mengendap ini yang sulit mengendap disini adalah sulit mengendap caranya adalah mentiter atau mengukur volume ya mengukur volume dengan larutan standar ya sampai pada titik equibri lium atau sampai titik yang equibri lium itu sama gitu ya contohnya CL ini diperlukan sebagai larutan standarnya adalah AG NO3 agar bisa mengetahui titik equibri liumnya tercapai dengan larutan KCRO4 ya sebagai indikatornya jadi prosesnya proses kimianya adalah ini ya nanti akan mengendap AG bentuknya adalah AG2 CRO4 warnanya akan merah jadi awalnya kan KCRO4 itu warnanya kuning menjadi merah gitu ya jadi kalau merah sudah dihentikan dihentikan titrasinya jadi disini untuk mengetahui berapa milimeter AG NO3 yang digunakan nah ini pentiteran ini kita harus teliti ya jadi kan netes-netesin gitu ya dititer nah langkahnya yang ditempuh adalah pertama mengukur volume contoh air ya mengukur reagennya dan mendapatkan hasil ditandai dengan tadi itu perubahan warna ya untuk mengetahui apa indikasinya adalah sudah ada perubahan warna nah ini sebagai indikatornya nah ini menggunakan indikator ya perubahan warna itu menggunakan indikator indikator itu ada tiga biasanya PP P0 petelin kemudian metil oran atau metil oran dengan pH yang lebih kecil gitu unsur yang dianalisa kalau titrometri itu adalah pH keasaman kebasaan CA CO2 CA kesadhan total ini nanti anda akan melakukan kalau yang luring nanti melakukan di lab kalau yang apa namanya daring nanti dengan video gitu ya kemudian kalorimetri color warna intensitas jadi ini yang di apa namanya yang diukur adalah intensitas warna terjadi secara proporsional dengan konsentrasi terdapat dua ini pada intensitas perubahan warna itu ada dua hukum beer slow dan lambet slow kalau beer slow itu adalah bahwa sinar yang ter absorb itu atau yang diserap itu akan proporsional dengan konsentrasi substansinya kalau lambet itu sinar yang dilewati itu berbanding terbalik dengan panjang dari maksudnya konsentrasi dari larutannya gitu ya jadi pengembangan kolorimetri tidak sama dengan mata jadi ini menggunakan instrumen jadi spektrofotometer itu menggunakan sinar lampu elektrik flame fotometer itu dengan warna pembakaran api gas metana dasarnya adalah absorpsi sinar contoh api dibakar timbul sinar spesifik analisanya adalah analisa NAK itu flame fotometer sumbernya diberi filter merah kuning biru dengan panjang gelombang 400-700 mikromilimeter ini contohnya ini FE ini contoh saja jadi ini pakai blanco maksudnya kita memang membuat sampel yang ini pakai nanti pakai tabung reaksi sampel yang ini yang pertama itu adalah sampel air yang tidak mempunyai konsentrasi apapun kemudian ada yang 2 ada yang 4 ada yang 6 dibandingkan dengan warna larutan standar kemudian air alami plus reagen jadi ini sampelnya nah ini adalah spektrofotometer itu nanti sampelnya masuk di sini ini itu ya terus ini nanti diputar kita memilih yang terabsorb tadi lambet law atau biars law yang gampang adalah yang biars yang berbanding lurus gitu ya nah ini prosedur kerja dari spektrofotometer itu seperti ini ya ini apa secara elektronik seperti ini ya oke nah ini adalah flame fotometer ini sampelnya masuk di sini gitu ya nah ini prosedur kerja flame fotometer seperti ini nah ini yang tadi itu ya dari blanco itu kita membaca yang apa namanya berbanding lurus jadi yang 0 0,1 0,2 dan seterusnya ini yang yang dibaca adalah yang diabsorb gitu ya nah sinar yang diteruskan biars lambet gitu ya keterangannya adalah yang ini yang ini ini ya nggak usah dihafalkan nanti kita membuat grafik dari blanco yang tadi itu ya blanco yang bukan sampel diluruskan seret gitu ya ini sampelnya ini sampelnya itu letaknya di sini berapa yang terabsorb kemudian naik ke atas memotong garis atau grafik larutan standar tadi kemudian diluruskan ke samping maka ketemu konsentrasi sampel konsentrasi ion yang kita ambil sampelnya gitu ya nah tapi kalau yang ditransmit ini gini ya berarti agak sulit ini ya jadi dari blanco tadi itu yang kita membaca yang transmit gitu yang dilurus yang dilewatkan itu grafiknya tidak seperti tadi berbanding terbalik nah ini nanti sampelnya kemudian baru ketemu di sini nah kemudian yang keempat adalah selektif ion selektif ion itu bahwa menyeleksi atau mengukur ion yang memang menggunakan alat dirancang sedemikian rupa sehingga bisa meneliti masing-masing gitu ya masing-masing usur atau setiap alat itu hanya bisa mengukur parameter tertentu contohnya DHL DHL meter atau SC meter itu hanya bisa untuk mengukur SC tok saja tidak bisa menggunakan tidak bisa digunakan untuk mengukur yang lainnya gitu ya maksudnya itu selektif ion nah ini sifatnya alat adalah handy handy itu bisa dibawa ke mana-mana ini alatnya bisa tadi sudah disampaikan bisa juga kita mengukur tidak di lab tapi di lapangan langsung itu ada FE ada oksigen gitu ya ada DO meter ada SC meter dan lain sebagainya itu adalah selektif jadi ada empat jadi ada empat cara nah ini adalah PH meter yang ini ini sticknya ya ini sampelnya ini nah ini sticknya ini nanti yang masuk ke dalam sampel ini PH meter kita sudah punya seperti itu tapi tidak tahu boleh atau tidak keluar kemudian satuan unit analisa kualitas air gitu ya jadi satuan unit kualitas air itu ada beberapa tergantung dari keinginan kita jadi ukuran satuan menyatakan konsentrasi unsur kimia yang terlarut dalam air dinyatakan bisa berat per berat berat per berat itu berat miligram konsentrasi ion dalam setiap berat satu liter air jadi kalau satu liter air satu liter air yang BG sama dengan satu berat jenisnya sama dengan berarti air tawar itu pasti dia mempunyai berat satu kilo satu kilogram itu sama dengan 10 pangkat 6 nah 10 pangkat 6 itu per milian gitu ya jadi kalau ada ion dalam air itu beratnya satu miligram maka berat per berat kalau kita menyatakan berat per berat karena satu satu miligram berarti satu per 10 pangkat berarti dia adalah karena hanya satu berarti satu ppm atau 4 per milian ppm berat per berat jadi ya ppm itu berat per berat ini satuan ppm jadi apa satu liter air yang bejenya sama dengan satu itu pasti beratnya satu kilogram satu kilogram itu sama dengan 10 pangkat 6 nah ukuran berat per equivalent atau equivalent per miliar per million itu satu ipm sama dengan ppm tadi itu ppm yang di atas ini yang di atas ini dibagi dengan berat ekivalen berat ekivalen ion itu berat sama dengan berat atom per valensinya misalnya H berat ekivalen nya satu atau satu per 10 pangkat greg nya satu miligram per liter epm nya berarti satu miligram per liter gitu ya H itu berat nya adalah satu berarti satu miligram per liter nah karena ini satu berat atomnya itu satu valensinya itu H itu 1 maka dia epm nya adalah satu epm atau satu sama dengan satu epm itu sama dengan satu miligram per liter nah ini contoh untuk H tapi kalau untuk untuk apa unsur yang lain kita harus melihat daftar unsur kimia nya berat atomnya berapa gitu kemudian yang berikutnya adalah berat per volume ini berat unsur terlarut pada setiap satu liter pelarut ya berat berat unsur terlarut pada setiap satu liter jadi seperti ini berat per berat cuma ini dinyatakan dalam liter karena liter tadi itu yang bejenya satu dinyatakan dalam berat ya berat itu satu kilogram nah ini kalau satu liter air itu satu kilogram kalau yang berat per berat itu menjadi PPM tapi kalau tetap dalam liter berarti yang miligram per liter gitu ya ini berarti hampir sama dengan yang nomor satu cuman yang berat per volume itu tetap per liter kemudian sifat-sifat fisik air ya ada DHE itu pakai mus per centimeter ya kemarin sudah saya sampaikan kekeruhan miligram SiO2 atau Ftu atau Ntu Formazine Turbedete Unit Formazine ini Z ya Formazine Turbedete 6 Nepo Nepalometrik Turbedete Unit kemudian kalau coliform bakterologi itu MPN most portable number per untuk setiap 100 ml nah kemudian yang pengawetan sampel kenapa jadi sampel itu dengan Alisa kan kadang-kadang ada selisih atau jeda waktu apa itu pengawetan adalah usaha untuk mempertahankan unsur kimia dari unsur-unsur terlalu dalam contoh air sesuai dengan kondisi di lapangan bila tertunda maka apa yang harus kita lakukan yang paling sederhana adalah ini ya menempatkan pada ruang yang gelap untuk menghindari proses asimilasi akuatik jadi kita kan gak tahu dalam air itu pasti ada jasad reniknya jadi kalau kena sinar matahari itu pasti akan terjadi asimilasi akuatik live oleh karena itu ketika kita mengambil sampel harus ditempatkan di tempat yang gelap yang kedua adalah di tempat yang dingin supaya kandungkan gasnya itu tidak menguap nah tujuannya dalam pengawetan adalah mencegah mengurangi perubahan kualitas air yaitu menambahkan larutan kimia tertentu ya contoh kalau kita ingin meneliti tentang FE ini hati-hati sebelum kita mengambil air jadi FEAL copper chromium jadi ini logam-logam itu harus diasamkan jadi botolnya itu dikasih apa namanya asam asetat dulu ya atau diberi CL atau asam asetat 0,5 mililiter jadi satu tetes kalau amonia ini nitri jadi ini kan oksidasi dari nitrogen gitu ya ini diberi kloroform 5 mililiter untuk setiap liter jadi ini membunuh organisme yang hidup supaya ini tidak di oksidasi kalau CL ini tidak boleh disimpan terlalu lama supaya tidak mudah menguap jadi ditempatkan pada tempat yang dingin dan gelap sisa minyak lilin lak malam itu diberi HCL pekat prinsipnya adalah diasamkan untuk membunuh bakteri dapat mengurangi sisa-sisa minyak kemudian sulfida diberi gram zinc acetat 2 gram zinc acetat air dinitralkan karena sulfida cenderung bentuknya adalah hidrogen sulfida dan mempunyai pH yang rendah P0 material itu diberi tembaga sulfat 2 gram per liter air untuk membunuh aktivitas biologi dalam air oritofosfat itu diberi kloroform membunuh aktivitas mikroba menjaga kestabilan sistem organik dan ortofosfat DO menggunakan BOD battle jadi ini khusus battle nya khusus bakteri koli ini didinginkan jadi ini biasanya masuk ke kulkasnya itu adalah cara-cara pengawetan jadi analisanya kemudian satu tadi mengambil sampel analisanya kemudian pengawetannya gitu ya caranya apa metode-metode di dalam analisa tadi sudah disampaikan kemudian pengawetannya sudah disampaikan nah kira-kira seperti itu sampai disini dulu pertemuan kita monggo dibaca kembali apa namanya referensinya yang sudah ada anda juga bisa membaca modul dari praktikumnya sehingga benar-benar mengetahui aplikasinya sekian dulu dari saya terima kasih atas atensinya kita tutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh